Untuk mempercepat penurunan angka penderita COVID-19 di level 3 menuju level 2, TNI Polri bersama aparat Desa Sukadamai, Kecomatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Selasa siang jemput bola para lansia untuk divaksin dengan cara mendatangnya langsung ke rumah, petugas langsung memeriksa kesehatan dan membopong lansia untuk divaksin ke rumah kepala desa di Kampung Cilubang, Desa Sukadamai. Kami diperintahkan oleh Bapak Nandrem 061 Surya Kedana, Bapak Bricen TNI Ahmad Pauji, untuk mengadakan vaksinasi sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa yang belum bisa dilalui oleh kendaraan Rodampat. Kita menyebut bola ke door-to-door, ke masyarakat. Kebetulan tadi di desa Sukadamai, di Kampung Cilubang, itu ada warga yang melaporkan bahwa orang tuanya pengen sekali divaksin untuk melaksanakan vaksin. Bapak dari anegatakan TNI yang sudah bisa membantu anegatakan tema kami selaku kepala desa Sukadamai, karena kami pun memang di sini ya, melaksanakan vaksinasi itu satu minggu dalam dua hari, kadang tiga hari, ya kan gitu, itu memang belum terkapar semuanya. Jadi makanya di sini ada program dari TNI, ya kan gitu, jadi mintanya door-to-door untuk masalah jemput bola. Makanya kami siap untuk masalahkan menerimanya, untuk anegatakan melaksanakannya. Untuk memeriksa, nenek saya bisa divaksin atau enggak, tapi ternyata bisa, Alhamdulillah. Tadi normal kesehatannya? Alhamdulillah, darah normal, tensi juga normal, semuanya normal, jadi bisa divaksin. Ini pertama kali ya vaksinnya? Teteh ini sendiri sebagai apa sih dari nenek itu? Saya cucunya. Usia nenek berapa? Sekarang 85. Dari kedua jenis vaksin yang digunakan kali ini, sudah mencapai lebih dari 200 dosis yang telah disalurkan, baik tahap satu maupun dua kewarga yang jauh dari pusat kota tersebut. Dari Deramaga, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.